Anak ini mempunyai leher terpanjang di dunia Jadi guys, orang-orang di daerah ini mempunyai leher yang panjang guys Sampai pada akhirnya, anak ini mau seperti mereka Dari umur 6 tahun, dia sudah dikasih penyangga leher kayak gini Setiap tahun, penyangga itu semakin ditambah sehingga leher si anak ini jadi panjang banget Tapi ternyata, anak ini memiliki alergi dan harus dibawa ke dokter Kemudian, dia pun dikasih obat tuh Dan setelah itu, dia dikasih tugas untuk bernyanyi dan menghibur turis yang datang Karena sering melihat turis, anak ini pun jadi ingin pergi ke kota Tapi karena kondisinya seperti itu, dia jadi takut dibully tuh Dan akhirnya, dia memutuskan untuk tetap di daerahnya itu guys Ibu bapak ini suka banget makan bapau Suatu hari, pas mereka makan bapau, eh bapau yang malah hidup Ibu ini kaget dan merasa senang Dan akhirnya, dia pun merawatnya Dia kasih makan, kemana-mana selalu diajak Dan selalu disayang layaknya anak sendiri Waktu pun telah berlalu Dan si bapau ini pengen punya temen tuh Pas main bola, dia gak dibolehin tuh sama ibunya Karena dia lembek kan Si bapau pun jadi kesel nih Bahkan ketika ibunya minta maaf, dia gak mau maafin Sampai disiapin makanan enak pun, dia gak peduli guys Suatu hari, dia mau pergi bersama teman-temannya Dan ketika pulang, dia malah bawa seorang cewek Ternyata dia pulang cuma pengen ngambil barangnya aja tuh Dan mau pergi lagi meninggalkan ibunya Si ibu pun jadi sedih dan gak mau dia pergi tuh Karena si bapau maksa, jadi akhirnya ditelentu sama si ibu Aduh, ada-ada aja ya guys Cowok ini hampir saja meninggoy karena makan garam Jadi guys, ceritanya cowok ini ditantang sama temennya Untuk makan garam 1 kilo Dia pun setuju, tapi ketika sudah beberapa suapan Dia sudah merasakan pusing guys Setelah itu, dia langsung minum air Tapi minumnya itu banyak banget Dia pun melanjutkan makan garam Karena tidak kuat, jadi dia pingsan tuh Dan langsung saja dibawa ke rumah sakit Setelah diperiksa, ternyata cowok ini mengalami gagal ginjal guys Dia pun harus dioperasi Dan beruntung operasinya berjalan lancar Tapi dia harus pakai alat ini seumur hidup di lehernya Kasian banget ya guys Cewek ini dikatain iblis karena memiliki tanduk Jadi guys, sejak dia lahir Dia itu sudah memiliki tanduk kayak gini Karena itu, dia pun dikira iblis oleh orang-orang Si pendeta pun juga kaget banget Melihat anak ini bertanduk Tapi beruntungnya, si pendeta tidak membenci dan mendoakannya Ketika remaja, tanduknya itu masih ada Dan malah tambah besar gini Dia pun berpikir untuk operasi Tapi dokter bilang itu terlalu berbahaya Akhirnya, dia pun tidak jadi operasi guys Dan sampai sekarang, semua orang masih kaget Kalau melihat cewek ini Tapi beruntungnya, masih ada orang-orang baik Yang mau berteman dengannya guys Terima kasih telah menonton!